Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Pada hari ini kita akan belajar tema 8 Peristiwa alam dengan materi Alat ukur tidak baku dan tinggi rendah nada Sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel SD Mumtaz Alat ukur tidak baku Ada yang tahu alat ukur tidak baku itu apa sih? Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang digunakan secara tradisional Contohnya Jengka Yang kedua Depa Yang ketiga Langkah Jengkal Jengkal itu apa sih? Benar Jadi jengkal itu adalah Mengukur dengan menggunakan telapak tangan Misalkan Kalian mengukur panjang meja Kalian bisa merentangkan telapak tangan kalian Dari ujung Ibu jari Sampai kelingking Depa 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 adalah Mengukur yang dimulai dengan merentangkan tangan Diukur dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan Yang ketiga Langkah Langkah adalah cara mengukur yang dimulai dengan cara melangkahkan kaki hingga ke tempat yang diukur Misalkan anak-anak ingin mengukur jarak dari rumah ke pohon Kalian cukup berjalan dari rumah hingga ke pohon dengan cara melangkahkan kaki Nah jangan lupa langkah kakinya dihitung ya Berapa langkah jarak dari rumah ke pohon Selain jengkal Misalkan kalian ingin mengukur sebuah bulpoin Kalian bisa menggunakan batang kore api Nanti coba kalian hitung berapa batang kore api yang dibutuhkan untuk mengukur panjang bulpoin Selanjutnya yaitu tinggi rendah nada pada lagu bintang kecil Namun sebelumnya kalian simak terlebih dahulu ya lagu bintang kecilnya Bintang kecil di larit yang tinggi Amat banyak menggias angkasa Aku ingin terbang dan menari Jauh tinggi ke tempat kau berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jauh tinggi ke tempat kau berada Terima kasih telah menonton! Jauh tinggi ke tempat kau berada Bintang kecil di larit yang tinggi Amat banget, menggiasa kasar Aku ingin, tetangga menari Jauh tinggi, ketempat kau berada Jauh tinggi, ketempat kau berada Nah anak-anak, bagaimana tadi lagu bintang kecilnya? Cukup mudah ya untuk kalian? Kalian pastinya sudah hafal Nah untuk nada tinggi itu terletak pada syair Ketempat kau berada Itu ya Dan contoh nada rendah Terletak pada syair Amat banyak, menggiasa kasar Ada di kata amat banyak Selain itu juga ada di kata jauh tinggi Nah itu ya sayang ya Kalian bisa nanti belajar lagi dengan Ibu dan juga ayah Pesan dari ibu guru Yang pertama yaitu Kalian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Yang kedua Yaitu Kenakan masker saat kalian berkegiatan Yang ketiga Selalu menjaga jarak Peguru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati